Giger sosok ini sebut Syahrini serba bayar sendiri hingga Reino Barak diisukan sudah tanggap istri. Terima kasih telah menonton! Termasuk soal rumor Reino Barak yang mengugat cerai Syahrini juga menyeruak dan menjadi perbincangan publik. Ibarat takkan ada asap kalau tak ada api, ternyata isu retaknya hubungan Syahrini dan Reino Barak berdasarkan bocoran dari orang terdekat mereka. Tak sedikit juga netizen yang menilai bahwa dugaan gandasnya cinta Syahrini dengan Reino merupakan karma dari Luna Maya. Diketahui bahwasannya sebelum dengan Syahrini, Reino Barak tengah menjalin cinta dengan Luna Maya. Luna Maya kala itu merupakan sahabat Syahrini yang terbilang cukup dekat. Sebelum akhirnya hubungan mereka juga hancur dengan kehadiran Reino Barak. Cinta Luna Maya yang kandas dari Reino Barak ternyata malah menikah dengan Syahrini. Sontak kabar itu pun membuat publik yang menyalahkan Syahrini sebagai perusak hubungan antara Reino Barak dengan Luna Maya. Sedangkan kabar terbaru menyebutkan bahwa Syahrini diisukan dibuat cerai oleh Reino Barak hingga restu orang tua yang kini berubah. Melakui akun Instagram at Chongli Will Everday, tersebar percakapan sosok yang mengaku keluarga Reino Barak dan Syahrini mengungkapkan nasib rumah tengah kedua publik figur itu. Nasib Syahrini saat ini merupakan memprihatinkan karena mulai dicampakan Reino Barak. Reino Barak sebut sudah tak menganggap Syahrini sebagai istri melainkan sebatas sahabat. Kasian Rini dia pun kini ngandelin uang sendiri apa-apa beli pakai uang sendiri ucapnya. Sama Pak R.B seperti sama sahabat aja begitu alasan Pak R.B irit entah kenapa juga. Apa mungkin ada alasan lain pokoknya banyak masalahnya Syahrini susah dijelasin satu-satu sambungnya. Bukti dugaan jatuh miskinnya Syahrini diperkuat saatnya hendak membayar belanjaan di salah satu toko di Jepang terlihat dari kartu kredit yang digunakannya. Mata netizen bak detektif yang sangat teliti diduga Syahrini menggunakan kartu kredit berwarna silver untuk membayar. Kartu kredit silver ini memiliki batas pembayaran paling rendah kisaran Rp 4 juta hingga Rp 7 juta. Sedangkan untuk sekelas Reino Barak seharusnya bisa menggunakan kartu kredit hitam atau black card. Karena memiliki batas pembayaran hingga ratusan juta rupiah. Bahkan netizen membandingkan Syahrini dengan Luna Maya yang ternyata memiliki black card di konten videonya. Terbongkar usia asli Syahrini 47 tahun netizen ramai ingatkan soal reputu kehamilan. Teka-teki mengenai usia asli Syahrini sepertinya mulai terbongkar dan memiliki titik terang. Sesakini membongkar soal dugaan usia asli Syahrini yang kabarnya diumur 47 tahun. Itu artinya sebentar lagi menuju kepala lima. Kedung bukaan usia asli Syahrini 47 tahun siang menyebar. Netizen pun ramai ingatkan inces akan reputu kehamilan. Mengingat hingga di tahun ketiga pernikahannya dengan Reino Barak, si bidulan masih belum juga diberikan rezeki seorang anak. Dan satu lagi, tadi aku ngebawa sama temanku, ini bukan kelahiran 80, tapi 76. Bongkarnya Inces usianya 40.000 sekarang tuturnya menambahkan. Gara-gara itu petizen ramai ingat hingga benyatkan soal menungan hingga di sesuatu di usia yang mau memotifkan kepala lima. Wassalam dah, jong, kalau udah 47 dah pantas aja. Sel seluruhnya ngetif atau udah rentok. Udah seni menopaus atau bahkan udah menodini, Even belum pun, bila benar usianya segitu, udah sangat beresiko bila hamil. Inkas Netizen Nah ini kalau 45 angka atas baru masuk akal, sesuai dengan bentuknya, kalau kelahiran 80-an tidak mungkin tuh gosok. Langus di Netizen Tapi jajah-jajah umur segitu, kalau 38 atau 40 kemudahan, Rauh juga jatuh udah kayak bombok. Menjadi kaleng-lengsung longsor gitu ya, gede. Buwe dah bahas sama dulu situr Netizen lainnya. Seberapa waktu yang lalu, kalau dijual menjadi salah satu brand ambasya, Bukodak Skincare, Inkas malah mendapat pertanyaan sekitar nyomongat. Dia juga tak sedang berkencang datangnya ke album, dan sedang melakukan program dan ditabung. Dari Hermes palsu hingga video syur dengan pria bule, ini lima skandal panas Syahrini selama bergenut di dunia hiburan. Kini terlihat bahwa kehidupan Syahrini sepertinya tak pernah luput dari serotan. Bahkan ia terapi terpah beberapa isu miring selama menitik karut di dunia hiburan. Terbaru Syahrini digosipkan dalam proses cerara dengan Reino Barak. Hidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak yang semula Adam terus dibombardir isu tak menyenangkan. Tapi sebelum gosip perceraian muncul, Syahrini sudah beberapa kali diterpahi isu miring. Apa saja isu miring yang pernah menurut Syahrini, mari kita bahas. Yang pertama, Sewa Jet Pribadi. Syahrini memang termasuk salah satu pesahor yang telah pamer kelewan dengan nekjet pribadi. Dalam sebuah wawancara, Syahrini mengaku bahwa Jet tersebut milik bertuanya, sehingga bisa sesuka hati menggunakannya bersama suami. Tapi lantas beredar isu bahwa Jet pribadi yang dinaiki Syahrini sebenarnya adalah milik Maya Estianti. Rumor menyebutkan Syahrini hanya menyewa Jet tersebut, sampai saat ini Syahrini tak memberikan klarifikasi pasti terkait rumor tersebut. Yang kedua, gosip video syur. Isu kedua yang pernah menerima Syahrini adalah video syur pada tahun 2020 yang disebut-sebut mirip Syahrini dengan pria bule. Isu tersebut langsung dibantah Syahrini dengan menyeret pemilik akun gosip yang mengering cerita tak benar tentang dirinya lewat jalur hukum. Penyebar video pun ditangkap dan menjelaskan motifnya menyebar fitnah atas Syahrini. Yang ketiga, tas Hermes palsu. Seperti diketahui, barang brand itu telah menjadi bagian dari kehidupan Syahrini. Pelantui hit sesuatu itu memiliki banyak koleksi tas bermerek dari rumah model kelas dunia dengan harga miliaran. Namun tas dari brand Hermes milik Syahrini malah dituduhin palsu oleh seorang agen dari Tas Singapura. Enggan Gosip semakin menyebar, Aisyah Rani yang merupakan adik sekaligus manager Syahrini langsung membuat bantahan. Agen yang menyebar gosip pun telah tas meminta maaf. Yang keempat, muncul pria yang ngaku ayah angkat. Selain isu-isu yang telah disebutkan sebelumnya, Syahrini juga pernah diperparumor seputar ayah angkat. Kala itu muncul pria asal Belanda bernama Laurence yang keluar-keluar mengaku ayah angkat Syahrini. Yang kelima, isu cerai dengan Reino Barat. Yang terakhir, ada isu cerai beredar rumor bahwa rumah tangga Syahrini dengan Reino Barat sedang berada di ujung tanduk. Isu tersebut berawal dari beredarnya akte perceraian yang dilariskan sebagai milik Syahrini dan Reino. Seperti biasa, Syahrini belum memberikan tangkapan soal isu mil ini. Namun ia semakin rajin membagikan potret mesra bersama sang suami di media sosial sejak rumor perceraiannya beredar. Demikian sedarat isu miring yang pernah menerpa Syahrini. Apakah kamu mengikuti semua isu tersebut?